Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Oke teman-teman, di video saya kali ini, saya ingin berbagi tips secara menghemat kuota saat menggunakan aplikasi WhatsApp. Tapi sebelum lanjut ke video tutorial, jika teman-teman suka dengan video ini dan bermanfaat, jangan lupa dukung saya dengan cara like, subscribe, dan share kepada teman-teman yang lainnya. Ada pun cara menghemat kuota saat menggunakan aplikasi WhatsApp, yaitu silakan teman-teman masuk ke aplikasi WhatsApp. Lalu kemudian silakan teman-teman klik titik tiga yang ada di pojok kanan atas, kemudian klik setelan, lalu setelah itu silakan teman-teman klik penyimpanan dan data. Kemudian teman-teman silakan pilih kurangi penggunaan data panggilan. Saya ulangi, silakan teman-teman kurangi penggunaan data panggilan. Klik tombol yang ada di sebelah kanan, sehingga berubah menjadi warna hijau. Tadi sebelumnya saya sudah mengkliknya ya, menjadi warna hijau. Jika teman-teman sebelumnya tandanya seperti ini, silakan teman-teman klik menjadi berubah warna hijau. Lalu setelah itu silakan teman-teman pilih yang bagian bawah di unduh otomatis media, pilih saat menggunakan data seluler. Jadi ketika teman-teman ada foto atau video atau file yang lain, ketika masuk ke dalam WhatsApp, itu teman-teman bisa menaktifkan unduh media secara otomatis. Di sini, jika teman-teman awalnya seperti ini tandanya, silakan teman-teman disini saya sarankan untuk mengosongkan semuanya. Karena ketika saat data seluler digunakan, maka otomatis foto, audio, video, dokumen dan yang lainnya, itu akan terunduh secara otomatis. Jadi di sini silakan teman-teman kosongkan, lalu klik OK. Lalu yang selanjutnya itu ketika saat terhubung ke wifi, di sini saya juga sudah mengosongkan ya, jika teman-teman tadi awalnya seperti ini, itu silakan teman-teman kosongkan semua. Di sini saya menyarankan seperti ini, di kosongkan semua, lalu klik OK. Lalu setelah itu kualitas foto unggahan. Jika di sini teman-teman ingin menghemat kuota, ketika ingin mengupload foto atau video di WhatsApp, di sini teman-teman bisa mengklik penghemat data, lalu klik OK. Kemudian teman-teman bisa melihat atau mengontrol penggunaan data teman-teman dengan cara klik di penggunaan jaringan. Kemudian di sini ada data penggunaan selama beberapa waktu yang lalu, seperti saya ini, dari semenjak tanggal 23 bulan 10 2021 ya. Ada pun untuk memperbarunya teman-teman silakan klik setel ulang statistik. Jadi teman-teman bisa melihat setiap waktunya dari setengah sekian sampai tanggal sekian, berapa penggunaan datanya. Jadi teman-teman bisa mengontrol penggunaan data yang ada di WhatsApp. Klik setel ulang. Lalu setelah itu silakan teman-teman masuk ke pengaturan yang ada di HP Android teman-teman semua. Setelah itu silakan teman-teman cari aplikasi. Kemudian cari aplikasi WhatsApp. Seperti itu klik. Kemudian silakan teman-teman klik data seluler. Di sini silakan teman-teman not aktifkan, izinkan penggunaan data latar belakang sehingga berubah menjadi gelap. Jika teman-teman yang awal tadi berwarna biru, diubah kemudian berubah menjadi warna gelap. Oke teman-teman demikianlah tutorial cara menghemat kuota di WhatsApp. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa di video-video saya yang lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.